Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video channel belajar hitungan ya kali ini kita belajar hitungan SMA lagi toga kelas 12 tentang limit fungsi trigonometri oke limit fungsi trigonometri kan tidak boleh muncul kos seperti ini maka harus kita rubah dulu menjadi sinus kalau berubah sinus berarti kita rubah aja sesuai dengan seperti ini karena ada satu terangkap bahwa cos2x itu bisa kita rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x kalau disini 2 berubah menjadi 1 maka kalau 6 ini berarti tinggalkan rubah menjadi 3 berarti kalau cos6x nanti berubah jadi 1 min 2 sin kuadrat 3x nah seperti itu oke maka kita rubah dulu ke sebelah sini ya nah kalau kita rubah akhirnya soalnya kan akan berubah seperti ini yaitu limit x mendekati 0 1 min 1 min 2 sin kuadrat x dibagi 1 min 1 min 2 sin kuadrat 3x setelah ini kan tinggal kita lihat aja kan sudah ada yang berilai 0 ini kan 0 nya tapi tinggal kita habis tinggal kita ambil sisanya berarti kan limit x mendekati 0 2 kali sin kuadrat x dibagi 2 kali sin kuadrat 3x nah disini karena sudah berubah sin semua kan ada rumus ketika ketemu limit x mendekati 0 untuk sin ax dibagi sin bx maka bisa berubah menjadi a dibagi b sehingga tinggal kita ambil 2 kali 1 kuadrat 2 kali 3 kuadrat 1 per 9 dan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati